Halo, co-friends, diketahui Edo memiliki tali rafia sepanjang 3 1 per 2 meter. Tali tersebut dipotong 1 1 per 4 meter untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Berapa meter sisa tali rafia milik Edo? Nah, untuk mencari sisa tali rafianya, itu sama dengan panjang tali rafia yang dimiliki oleh Edo keseluruhannya, atau kita ramakan dengan total panjang talinya, itu kita kurangkan dengan tali untuk mengikat koran. Pengikat koran. Kemudian kita kurangkan lagi dengan tali yang digunakan untuk pengikat mobil mainan. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Berarti sisanya sama dengan total panjang tali, yang dimiliki Edo adalah 3 1,5 meter. Dikurang untuk pengikat korannya tadi 1 1 per 4 meter. Dikurang untuk pengikat mobil itu 1 meter. Nah, kita ubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita kalikan, 2 x 3 sama dengan 6. 2 x 3 sama dengan 6 ditambah 1. Ini per 2. Kemudian, 1 x 1 per 4 kita ubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Dengan cara 4 x 1 ditambah 1. Per 4 dikurang 1. Kita jumlahkan 2 x 3 tambah 1 sama dengan 7. Per 2. Dikurang 4 x 1 tambah 1 itu sama dengan 5. 5 x 4 ditambah 1 dikurang 1. Nah, 1 ini bisa kita tuliskan yaitu 1 x 1. Kita cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya yaitu 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4 saja? Karena 1 x 1 ini bisa kita ubah. Ubah menjadi bilang lain seperti 4 x 4, 2 x 2, 3 x 3. Yang mana pembilang dan penyebutnya ini harus sama. Sehingga untuk mencari KPK dari 2 dan 4, kita bisa gunakan pohon faktor. 2, kita cari faktorisasi primanya. 2 bisa dibagi 2. Itu sama dengan 1. Sehingga faktorisasi untuk 2 itu sama dengan 2 x 1. Kemudian untuk 4, faktorisasi primanya adalah 4 bisa bagi 2. Itu sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 x 1. Nah, dikarenakan KPK, kita akan mencari faktor yang berbeda dikali faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Kita lihat faktor yang sama ada 2 dan 2 kuadrat. Pangkat yang terbesar adalah 2 kuadrat. Kemudian ada angka 1. 2 kuadrat x 1 sama dengan 4. Sehingga KPK-nya itu 4. Kemudian kita samakan penyebutnya sama-sama 4. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2 x 7 sama dengan 14. 5 x 4 tetap sama, kita tuliskan. Kemudian ini adalah 1 x 1, itu sama dengan 4 x 4. Karena 1 x 1 sama dengan 1 bagi 1, yaitu 1. Kemudian 4 x 4 itu sama dengan 4 bagi 4. Yang nilainya juga sama, yaitu 1. 14 kurang 5 kurang 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 4. Nah, 5 x 4 meter adalah sisa tali yang dimiliki oleh Edo. Tetap semangat, co-friends! Terima kasih telah menonton!